Jong Indo terancam kehilangan 3 pemain intinya Tanpa terasa ternyata kontrak 3 pemain inti kita udah mau abis nih guys Dimulai dari kapten kita Tiani Raiders Penjaga gawang andalan kita Martin Paez Hingga bekanan sekaligus wakil kapten Jong Indo Kevin Dix Tapi sebelum masuk ke proses negosiasi kontraknya Kita skip dulu 3 pertandingan liga lainnya Dimana di pertandingan pertama kita berhasil meneruskan tren positif Setelah berhasil mengalahkan City dengan mengalahkan Wolverhampton dengan skor 1-3 Namun sayangnya di pertandingan berikutnya performa Jong Indo kembali gak konsisten Ya ini tanpa alasnya yang jelas tiba-tiba kita kalah dari tim papan bawah Everton Waduh kalau sebelumnya harus tim se-level Manchester United dan juga Arsenal yang ngalahin Jong Indo Sekarang tim sekelas Everton pun udah bisa ngalahin kita nih guys Untungnya di pertandingan ketiga melawan Fulham kita bangkit kembali dengan kembali menang dengan skor 3-1 Bahkan gak cuman itu aja di pertandingan Fulham Louis Bryan pun kembali mendapatkan hat-tricknya Entah ini udah hat-trick keberapanya di musim ini Yang jelas sejauh ini Premier League benar-benar diacak-acak oleh Louis Bryan Tiga hasil pertandingan tersebut pun untungnya masih membuat kita memimpin kelasmen Premier League Namun selisih poin dengan MU dan juga Chelsea di peringkat kedua dan ketiga lumayan tipis tuh guys Nah untuk perpanjangan kontrak pemain kita mulai dari keeper dulu Seperti yang bisa kalian lihat stok pemain keturunan kita di posisi penjaga gawang hanya ada Daniel Klein mantan penjaga gawang kita Dan karena ratingnya hanya 70 di mana Martin Paez memiliki rating 76 Kayaknya gak ada alasan bagi kita untuk gak memperpanjang kontrak Martin Paez Nah karena banyak main yang kontraknya harus diperpanjang Gue langsung cepetin aja ya guys Intinya di perpanjangan kontrak ini Martin Paez tuju untuk memperpanjang 3 tahun kontrak Bahkan rela menurunkan rolnya dari crucial menjadi rotations karena Emil Audero memiliki rating yang lebih tinggi Namun Martin Paez meminta kenaikan gaji hampir 4 kali lipat nih guys Tapi karena kita udah di level Premier League jadinya gaji yang diminta gak jadi masalah Nah lanjut ke wakil kapten kita Kevin Dix Di mana saat ini udah berusia 29 tahun dengan rating 79 Sementara stok main keturunan lainnya bisa kalian lihat usianya udah tua dan ratingnya udah kecil Justru yang paling berpotensi menggantikan adalah Luka Evering Yang mana juga merupakan mantan pemain Jong Indo Yang mana saat ini berusia 24 tahun dan memiliki rating 71 Jadi karena kayaknya Doi belum siap untuk gantiin posisi Kevin Dix Gak ada pilihan lain selain kita perpanjang kontrak Kevin Dix Untuk Kevin Dix sendiri durasi kontraki kita perpanjang selama 2 musim nih guys Dengan penurunan role dari crucial menjadi important Karena kayaknya di musim depan ratingnya bakalan kesusul sama Kasan Wirio tuh guys Untuk urusan gaji sama seperti Martin Paez Kevin Dix meminta kenaikan gaji 3 kali lipat dari gajinya saat ini Waduh semua pemain kayaknya gajinya udah diminta standar Premier League nih Tapi gak apa-apa Karena kita emang masih butuh jasanya Kevin Dix Langsung aja kita setujui Nah pemain berikutnya adalah gelandang bertahan kita dari awal Yakni masih mau luongo Yang setelah gue cari-cari kok gak ada opsi perpanjangan kontraknya nih Ternyata legend kita yang satu ini bakalan pensiun di akhir musim nanti guys Waduh gak ada omongan gak ada apa Tau-tau mau pensiun aja nih Padahal usianya masih 33 tahun guys Masalahnya di posisi gelandang bertahan hanya tersisa 1 Main keturunan Indonesia aja yakni Jasper Ternheide Yang secara rating juga gak terlalu tinggi Tapi yaudah gak apa-apa Nanti kita rekrut aja Yang penting sekarang kita amanin kapten kita dulu Tiani Raiders nih guys Yang tentunya gak mungkin juga gak kita perpanjang Selain karena perannya penting banget bagi Jong Indo Kita juga masih belum ada opsi gelandang tengah lainnya keturunan Indonesia Nah untuk perpanjangan kontraknya sendiri Tiani Raiders tuju untuk diperpanjang kontrak selama 3 tahun nih guys Jadi dengan usianya yang udah 27 tahun Kontraknya kita perpanjang sampai usia 30 tahun Rol yang diminta tetap krusial Dan sama seperti pemain lainnya Tiani Raiders juga meminta kenaikan gaji sebanyak 3 kali lipat Yaudah langsung aja kita setujui Kontrak kapten kita udah aman Saatnya kita perpanjang kontrak main yang gak kalah pentingnya Yakni Louis Bryan Selain karena gue belum ada rekomendasi striker keturunan Indonesia lainnya di FIFA 2023 Peran Louis Bryan bisa dibilang paling penting di squad Jong Indo guys Terkait kontraknya sendiri Karena Louis Bryan masih berusia 19 tahun dan sangat berpotensi Shin Taehyung gak ragu-ragu untuk memberikan durasi kontrak maksimal selama 5 tahun Dan untuk Rol tentunya krusial Karena gak ada striker lain yang lebih baik daripada Louis Bryan di Jong Indo saat ini Bahkan untuk pemain sekelas Louis Bryan Permintaan kenaikan gajinya kecil banget guys untuk level Premier League Louis Bryan cuman minta gajinya dinaikin seharga 10.500 per minggu Nah ini dia nih enaknya kalo pake pemain Akademi Nah ngomong-ngomong pemain Akademi Pelapis Louis Bryan ya ini Julian Sanders yang juga berasal dari Akademi juga kontraknya udah mau habis nih guys Dan karena si Mini Lakaka udah pergi meninggalkan Jong Indo Dan juga performa Julian Sanders bisa dibilang lumayan oke sebagai super sub Kita coba langsung aja perpanjang kontraknya Untuk durasi kontrak kita samakan kayak Louis Bryan karena usianya masih muda ya ini di angka 5 tahun Untuk Rol tetap rotation sebagai pelapis dari Louis Bryan Bahkan Doi cuman minta gajinya jadi 1.700 per minggu guys Padahal itu udah naik 3 kali lipat lebih loh Nah ini salah satu tips kalian buat main career mode nih guys Kalian bisa maksimalin pemain-main Akademi dengan potensial yang bagus Karena ratingnya bakalan tinggi-tinggi tapi gajinya bakalan rendah banget Nah kita lanjut perpanjang kontrak pemain Akademi ketiga kita Devin Sun Dengan pensiunnya masih mulu ungu tentunya kita butuh pemain lapis ketiga untuk gelendang bertahan Karena usianya masih muda sama seperti Julian Sanders dan juga Louis Bryan Untuk durasi kontraknya Sinteyong memberikan tawaran 4 tahun kontrak Dengan kenaikan gaji 4 kali lipat di angka 4.100 Dan dengan role prospect Yang tentunya akan membuat dirinya gak marah-marah kalau sampai gak dipasang Apalagi sampai harus curhat ke Pierce Morgan Yang ada malah dipindahi nanti sama Sinteyong ke Liga Arab Nah untuk pemain Akademi yang keempat adalah Christian Bakker sayap kanan kita Dikarenakan saat ini kita hanya memiliki tiga pemain keturunan Indonesia di posisi sayap Dan potensi Christian Bakker juga bisa dibilang cukup baik Kayaknya gak ada salahnya buat kita perpanjang sebagai pelapis Sama seperti Devin Sun Usia muda membuat Sinteyong berani menawarkan kontrak selama 4 tahun kepada Christian Bakker Role-nya tetap rotation dan kenaikan gajinya ia minta 4 kali lipat ke harga 2.300 Dan lagi-lagi karena gajinya masih kecil banget dibandingkan dengan standar Premier League Gak ada alasan juga buat Sinteyong menolak permintaan gajinya Nah semua kontrak main yang udah mau habis pun berhasil kita perpanjang Tapi menariknya ada pemain yang kontraknya masih panjang Tapi menghubungi Sinteyong untuk minta dinaikan gajinya nih guys Waduh latah aja nih guys kayaknya Million Man Hoof Kayaknya pemain lainnya ngebocorin gajinya ke Million Man Hoof nih guys Makanya dia minta naik gaji juga Karena seperti yang bisa kalian lihat Gaji Million Man Hoof saat ini ada di angka 6.800 per minggu Dan masih memiliki 2 tahun kontrak Sebuah harga yang tentunya murah Karena waktu itu kita nego Million Man Hoof itu ketika masih di Eveli Kwan Oke tapi gak apa-apa deh Biar gak ada kesenjangan sosial gajinya coba kita naikin Dimana ternyata Man Hoof meminta gajinya dinaikkan 4 kali lipat seharga 25.000 per minggu Sebagai gantinya karena usianya masih muda Coba kita tawarkan tambahan kontrak selama 3 tahun Dimana jadi total durasi kontraknya saat ini selama 5 tahun Dan juga dengan role krusial Oke semua pemain Jong Indo pun saat ini udah mendapatkan kontrak dan juga gaji yang layak Saatnya kita lanjutkan perjuangan di Premier League Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!